selamat menikmati mesin aja ya, yang dibawa mesin TV merek LG 29 inci slim, keluhannya tidak mau setat, ini sayang cuma mesin doang yang dibawa ya, tapi gak apa-apa, nanti kita ngeceknya ataupun ngetesnya pakai ini tampung 21 inci ya oke, ini mesin TV LG tadi coba kita cek dulu ya kita ukur tegangan demi tegangan kita nyalakan dulu TV nya ya sepintas dia kayaknya udah nyala, udah setat lampu merah pun udah nyala ya tapi ini pici sana, pici sini juga gak bakalan setat coba kita ukur dulu tegangan B plus di kaki elko yang 160 pol 113 pol ya kita ukur tegangan 6 pol terukur 3 pol ya, ini untuk mensupply IC besar ya memori ataupun F-ROM nya kemudian tegangan 12 pol kita ukur tinggal 5 pol tegangan yang 16 pol tinggal 12 pol jadi jadi B plus nya ini normal ya 13 pol tapi kita cek dulu tegangan heater ya dengan menggunakan AC skala AC kita ukur heater nya heater nya 0 ya artinya ini TV belum stat tegangan partikel nya gimana kita ukur dulu partikel nya 0 juga ya artinya belum stat jadi ini bagaimana mau stat ya kan ini tegangan tinggal 3 pol tegangan untuk ke memori atau mana isi besarnya tinggal 2 pol yelah dari sini 3 pol dibagi lagi kemari jadi tinggal 2 pol oke ini artinya drop semua ini ya gak semua sih tapi B plus nya ini normal ya tinggal untuk yang mensuplai AC besar itu turun oke saya mau coba mau ganti dulu ini yang tegangan A6 pol ya kita naikkan dulu tegangan A6 pol gimana dia kita buka elko nya kita ganti dulu oke kita matikan dulu oke kita matikan dulu ya ini elko 35 pol 1000 UF kita mau coba ganti yang baru ya 35 pol 1000 UF kita coba ganti yang baru selamat menikmati Oke kita potong dulu kakinya Nah setelah itu kita ukur kembali Hai mudah-mudahan udah naik ya kalau dia 3pol menjadi 6pol berarti sudah normal mudah-mudahan Kita cek dulu Kita colokan Ternyata masih 3pol Artinya TV belum bisa hidup ini kita cek dulu tegangan vertikalnya dulu Ya nol belum kerja juga Belum naik juga ini ya Ini harus naik jadi 6pol Masih seperti biasa Yang anehnya B plus nya normal Oke saya lari ke tegangan primernya ya Kita matikan dulu Tegangan Tegangan tinggi ini ke power supply nya ke primernya Saya mau ganti dulu Kapasitor Ini dia 50pol 33UF kalau nggak salah ya Kita coba Cabut dulu Kita ganti Kita ganti Ya ini ya Ini Berapa pol 50pol 22UF Eh bukan 33 Oke kita cari dulu Ini disini dulu Oke ini saya Ambil dari cabutan TV ya Ini yang kita cabut tadi Ini yang kita pasang Oke Ini yang letakkan Jadi ini TV Dia Dia Tak mau setat Kayak orang juga nih kan Kurang makan dia nggak mau kerja Jadi kalau pul dia makanannya Pasti kerja pun lihat ya kan Jadi tau banyak kayak TV ini Suplai ke arah Suplai ke arah IC besarnya kurang Nggak mau kerja Kita rapikan dulu Oke Kita ukur kembali Sambil kita Sambil kita nyalakan Kembali ke tegangan A6 pol tadi ya A6 polnya Kita ukur dulu A6 polnya Apakah udah keluar Kalau tadi 3 pol Kita nyalakan dulu Ternyata A6 pol keluar Kita lihat yang lain 12 polnya Keluar 16 pol Keluar Vertikalnya Keluar Antara 14-13 pol ya Ini artinya TV sudah nyala Kalau sudah begini ya Kita cek tegangan heaternya Oke tegangan Heaternya Mana ini Udah nyala juga ya Tegangan heaternya Udah keluar semua Kita lihat depannya Oke Oke Kita lihat dulu Bagaimana dia Oke Sudah nyala ya Ada merek HPnya disitu Oke kita cek dulu Kita tes pake gambar Pake video Oke Oke Kita lihat dulu ke depan Ya udah ada ya gambar ini Berarti TV Berarti TV sudah selesai ya Buong